Halo kawan-kawan ya jumpa kembali ini ada salah satu request ya dari kawan kita nih minta buatkan tutorial ya untuk pemasangan instalasi listrik rumah ya untuk dua saklar engkel ya dan satu saklar seri ini jadi saklar serinya posisi di tengah-tengah diapit oleh dua saklar engkel nah masing-masing saklarnya ya untuk yang pertama saklar engkel disini digunakan untuk menyalakan satu lampu kemudian untuk saklar seri yang di tengah ini ya ini untuk menyalakan dua lampu nih lampu satu dan lampu dua selanjutnya untuk saklar engkel yang kedua ya ini untuk menyalakan mesin air atau pompa air jadi mintanya itu pakai saklar ya bukan pakai stop kontak jadi seperti itu untuk request videonya sekarang kita disini sebelum melakukan penyambungan kita harus paham dulu ya berapa jumlah masing-masing kabel ya yang akan kita sambung nah yang pertama atau di kotak sambung yang pertama ini ya ini ada beberapa jumlah kabel ya ini ada beberapa jumlah kabel nah disini yang dari mcb dalam ya ini mintanya pakai dua kabel saja ya pakai fasa netral saja gak ada kabel groundnya jadi disini untuk kabel ground tidak saya pakai ini yang kuning hijau jadi saya hanya memakai dua kabel saja ya sesuai request dari salah satu kawan kita kemudian ini kabel hitam ini yang turun ke saklar engkel ya kemudian ini fasa netral ya hitam dan biru untuk jalur utama ke t-dose dua dan ketiga dan ini untuk jalur yang ke lampu nah setelah beberapa jalur kabel sudah kita siapkan disini tinggal kita menyambung ya nah yang pertama disambung itu bebas ya nah ini misalkan saya memulai dari keluaran saklar ini kita sambung dengan fasa lampu nah untuk cara menyambungnya pastinya memakai tang kombinasi jadi disini untuk menyambungnya tinggal kita pelintir saja ya pelintir secukupnya ya untuk ujung tambaga dan juga untuk isolatornya kita pelintir dua atau tiga pelintiran saja itu sudah cukup nah seperti ini untuk sambungan disini bisa kita tutup pakai lasdop ya ini yang kuning seperti ini yang kerucut ini ya ini namanya lasdop atau bisa pakai solasi lanjut disini kita akan menyambung untuk kabel yang warna biru ya atau kabel netralnya nah disini jumlah kabel netral ada tiga yang ke lampu dan yang kedua dari MCB dalam dan juga netral untuk t-dose yang kedua dan ketiga nah pastinya untuk cara menyambungnya sama pakai tang kombinasi karena disini agar durasi tidak terlalu lama jadi saya langsung saja ya sambung memakai lasdop seperti ini yang terakhir di t-dose yang pertama ini tinggal kabel fasa atau kabel apinya disini juga sama ada tiga kabel api dari MCB dalam kabel api yang turun ke saklar dan juga kabel api untuk t-dose kedua dan yang ketiga nanti untuk t-dose yang pertama disini sudah selesai kita sambung ya kabel kabelnya sekarang kita geser ke t-dose yang kedua dan t-dose yang ketiga nah disini juga ada beberapa jumlah kabel ya ini yang saya pegang tiga kabel yang turun ke saklar seri untuk kabel apinya saya pakai yang warna hitam ya ini yang hitam ini untuk kabel api yang turun ke saklar serinya selanjutnya untuk kedua kabel yang warna merah ini ya ini untuk keluaran saklar ke masing-masing lampu ya ke lampu satu dan ke lampu dua kemudian ini dari depan tadi ya jalur utamanya ini jalur lampu kemudian disini hitam biru ini ini untuk fasa netral dan yang hitam ini ini fasa lampu yang kedua kita bisa menyambung di bagian t-dose dua dulu ya untuk kabel merah ini keluaran saklar seri kita sambung dengan lampu kedua ya lanjut untuk keluaran saklar seri lagi kita sambung dengan fasa lampu satu lanjut lagi ya disini kita bisa sambung untuk kabel netralnya disini untuk kabel netral jumlahnya ada tiga kabel ya jalur utama ini netral yang ke lampu dan juga jalur utama lagi ya yang terakhir disini tinggal kabel api untuk kabel apinya sama ada tiga kabel ya dua kabel jalur utama dan satu kabel api yang turun ke saklar seri untuk yang di t-dose dua sudah selesai kita sambung kita geser ke t-dose yang ketiga untuk kabel kabelnya disini hampir sama dengan t-dose yang pertama tadi ya ini jalur utama fasa netral ini tinggal netralnya saja ya karena yang api sudah kita sambung ya untuk kabel api yang ke lampu sudah kita sambung kemudian ini fan atau pompa air ya atau mesin air dan yang turun ke saklar 2 kabel hitam ini turun ke saklar engkel kita langsung saja sambung ya keluaran saklar engkel dengan kabel api yang ke mesin air ya atau ke pompa airnya lanjut disini kita bisa sambung untuk netralnya dulu nih netral ada tiga kabel ya netral jalur utama netral lampu dan satu lagi netral untuk mesin air yang terakhir tinggal dua kabel saja ya ini dua-duanya kabel api semua untuk yang di t-dose tiga sudah selesai juga kita sambung kabel kabelnya kita turun nih untuk penyambungan atau pemasangan kabel ke saklarnya ya nah disini ada dua kabel dan tiga kabel yang sebelah kanan ini dua kabel untuk saklar engkelnya disini saya pakai saklar beruko ya nah cara pasangnya saya rasa teman-teman semuanya sudah mengerti ya untuk cara pemasangan kabelnya dimana untuk kabel yang api atau yang turun ke saklar kita colokkan di bagian yang warna merah ini nah kita colok disini untuk kabel api yang turun ke saklar dan keluaran saklar yang kelampu kita colokkan di bagian yang putih nah caranya seperti ini kita lanjut ke pemasangan kabel untuk saklar seri ya disini ada tiga kabel untuk saklar seri sama saya pakai yang beruko ya nah di bagian sini sudah ada jemperan kabelnya untuk kabel api yang ke saklarnya sama ya kita pakai yang bagian warna merah untuk kabel api yang ke saklar seri saya tadi pakai kabel yang warna hitam kita colokin disini ya atau disebelah kirinya juga sama saja untuk kabel yang warna merah ini atau kedua kabel merah ya satunya di bagian sini dan satunya lagi di bagian sini ini untuk keluaran saklar seri ke masing-masing lampu kita geser ke kiri ya untuk saklar engkel yang terakhir cara pasangnya sama ya karena semuanya disini saklar merek beruko yang saya pakai untuk kabel yang kesaklar sudah kita pasang semuanya ya sementara disini saya skip dulu aja videonya ya untuk pemasangan saklar ke imbudusnya nanti baru kita simulasikan bersama-sama oke ya disini sumber listrik kita on kan untuk MCB disini sudah saya naikkan togelnya ya nah yang pertama kita akan coba untuk saklar tunggal atau saklar engkel di sini lampunya sudah menyala disini lampunya sudah menyala saklar serinya oke lampu 1 dan lampu 2 juga menyala jadi dari ketiga lampu sudah menyala sambungan sudah benar semuanya ya tidak ada yang salah sekian dulu ya untuk videonya semoga bermanfaat terakhir tinggal kita coba untuk mesin air ya atau pompa air setelah saklar kita tekan disini sudah berputar untuk sambungannya sudah benar semuanya ya kawan-kawan jadi tidak ada sambungan yang salah atau konslet sekian dulu ya untuk videonya semoga bermanfaat dan bisa menjawab request dari salah satu teman kita dan jika ada yang dipertanyakan silahkan kalian isi saja di kolom komentar ataupun request-request video instalasi rumahan lainnya sekian dulu semoga bermanfaat ya untuk teman-teman pemula sampai jumpa di video selanjutnya selamat menonton jauh 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 jauh